BEM dan Ormawa ya, Organisasi Mahasiswa. Jadi, ya betul, nanti diperkenalkan kakak tingkat-kakak tingkat yang akan tampil ya dihadapan teman-teman semuanya. Pokoknya nanti akan dikumpas, dikupas juga ya. Oke, sepertinya sudah ready ya, sudah on screen ya. Silahkan teman-teman. Untuk persiapan materi penyampaian perpustakaan, kami serahkan selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke. Para mahasiswa baru di Politeknik TDC Bandung, perkenalkan kami berdua dari unit perpustakaan. Saya selaku moderator, dan di samping saya ada Bapak Darwis Sembiring, selaku narasumber. Di unit perpustakaan sendiri sebenarnya ada tiga orang. Di bagian sirkulasi ada Bu Lia Amalia, kebetulan beliau gak bisa hadir untuk saat ini, karena ada keperluan. Terus untuk kepala perpustakannya sendiri, Bapak Darwis Sembiring, dan di bagian teknis ada saya sendiri. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja sedikit tentang pendidikan dan pengalaman narasumber kita, Bapak Darwis. Yang pertama, beliau pernah mengikuti program sarjana pendidikan dalam bidang perpustakaan di IKIP Bandung. Terus beliau juga pernah magang selama satu tahun di berbagai perpustakaan di Melbourne, Australia. Dan yang ketiga, beliau pernah mendapatkan bimbingan selama empat tahun dari dua orang ahli perpustakaan Australia. Terus beliau juga pernah mengikuti berbagai diklat di dalam dan luar negeri bidang perpustakaan. Terus beliau juga berpengalaman bekerja di perpustakaan selama 38 tahun. Terus pengalaman beliau sebagai pengajar di berbagai diklat bidang perpustakaan. Dan beliau juga menulis artikel dan buku dalam bidang perpustakaan. Untuk lebih singkatnya lagi, kita persilahkan kepada Bapak Darwis Sembiring untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih Bapak Acep yang sudah mengantarkan materi ini. Pertama-tama, saya mau mengenalkan ulang nama saya supaya barangkali tercatat dengan baik. Nama saya Darwis Sembiring. Darwis Sembiring ya. Jadi tadi sudah ada nomor WA saya. Jadi nanti kalau ada masalah apapun, misalkan ada pertanyaan, bisa juga nanti ditanyakan lewat WA kepada saya. Saya akan jawab. Jadi semua masalah baru, saya ucapkan selamat datang di Politeknik TDC Bandung. Mari kita bergabung di sini sama-sama. Jadi Anda sebagai mahasiswa, kami sebagai pengelola di sini. Jadi sebetulnya tujuan kita sama. Hanya berbeda fungsi saja. Jadi pagi ini saya mau mengenalkan materi, materi ini sebetulnya bukan ilmu ya. Bukan ilmu, tapi mengenalkan fasilitas yang ada di Kampus Politeknik TDC Bandung. Jadi sama sekali dia tidak mengarah kepada. Saya mau mengenalkan fasilitas yang ada di Politeknik TDC Bandung. Jadi judulnya materi ini adalah pengenalan perpustakaan TDC Bandung. Jadi ada pun tujuannya, pertama nanti agar Anda memahami pentingnya pemampatan perpustakaan dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. Satu. Kedua, agar Anda mengetahui fasilitas yang tersedia di perpustakaan Politeknik TDC Bandung. Ketiga, agar Anda nanti mampu menelusuri koleksi dengan memampatkan katalog online. Lalu keempat, agar Anda juga memahami kiat-kiat pemampatan perpustakaan Politeknik TDC Bandung selama ada perkuliahan online ataupun selama ada pandemi COVID-19. Jadi perlu saya sampaikan bahwa kiat-kiat pemampatan perpustakaan tidak sama kalau dalam keadaan normal tidak seperti ini. Tetapi nanti khusus untuk Anda karena Anda kuliah online, ada kiat-kiat tertentu soal pemampatan perpustakaan. Nanti saya sampaikan. Pertama dulu mungkin Anda bertanya, ini kan buat apa sih menggunakan perpustakaan? Gunanya untuk apa? Jadi begini, Prof. Dr. S. Nasution mengatakan bahwa proses belajar di perpustakaan tinggi 25% pembelajaran dilakukan pada perkuliahan formal. 25% pada perkuliahan formal. Lalu sisanya 75% dilakukan di luar perkuliahan formal. Jadi bisa Anda lihat perbandingannya. Jadi kalau Anda masuk ke ruang kuliah ketakanlah ya, kalau dia keadaan normal Anda seratusnya akan belajar di ruang kuliah. Kalau Anda bertemu sama dosen disana kan, itu hanya 25% saja dari keseluruhan materi yang ada. Jadi porsinya hanya 25% Anda bertemu dengan dosen di ruang perkuliahan. Selebihnya Anda akan mencari sendiri, akan Anda mencari sendiri pengetahuan ataupun ilmu ataupun pengalaman di luar dari 25% tadi. Itu jumlahnya 75% di luar perkuliahan formal. Jadi sama saja Anda sekarang kuliah online, juga nanti akan bertemu sama dosen, itu adalah perkuliahan formal. Dosen memberikan perkuliahan formal secara online. Jadi itu nanti jumlahnya hanya 25% saja. Selebihnya Anda cari. Ilmunya Anda cari. Pengalamannya Anda cari sendiri. Itu yang membedakan secara prinsip, dulu ketika Anda di SMA, dengan sekarang Anda kuliah. Jadi porsi ini yang membedakan. Tapi sebetulnya dulu pun Anda juga harus mencari ilmu di luar dari belajar formal di kelas. Sebetulnya. Hanya kalau di program tinggi, porsinya akan semakin tinggi. Gitu kira-kira ya. Jadi tadi sudah saya katakan bahwa sebanyak 75% Anda harus mencari ilmu itu di luar dari perkuliahan formal. Lalu di mana Anda dapat pertanyaannya kan? Dari mana Anda dapat yang 75% itu? Jadi dalam hal ini tentunya sumber belajar di luar perkuliahan formal itu sangat banyak. Sangat banyak ya. Kalau Anda lihat di pohon ini, rupa-rupa mulai mungkin Anda bisa memepatkan komputer, bisa dengan manusia sumber, bisa misalkan Anda pergi katakanlah ke bengkel-bengkel dan sebagainya, banyak sekali. Jadi semuanya itu dikatakan super belajar sepanjang memang semua fasilitas itu memberikan pengalaman belajar untuk Anda. Jadi semua yang mendukung fasilitas di luar dari perkuliahan tadi, di luar dari perkuliahan formal, semua bisa digunakan. Semua bisa Anda gunakan untuk menambah wawasan Anda, untuk melengkapi tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan oleh setiap mata kuliah. Jadi dari semua tadi saya katakan kepada Anda bahwa banyak sumber belajar yang bisa Anda gunakan, tetapi Anda harus ingat ada satu sumber belajar yang paling efektif dan efisien Anda bisa gunakan. Di samping tadi banyak semua itu, jumlahnya juga banyak, ada satu sumber belajar yang saya katakan bisa digunakan secara efektif dan efisien. Apa itu? Itulah perpustakaan. Jadi kenapa saya katakan paling efisien dan efektif adalah karena koleksi perpustakaan Politeknik TDC Bandung, telah disesuaikan dengan kebutuhan setiap prodi. Jadi apapun prodi Anda nanti, koleksinya sudah disiapkan di perpustakaan. Dan Anda perlu catat bahwa materi-materi ataupun buku-buku yang telah disiapkan itu, itu dipilih langsung oleh ketua prodi Anda. Jadi jangan ragu, kalau orang perpustakaan yang milihnya mungkin Anda tidak percaya bahwa buku yang dipilih akan bermanfaat. Tetapi ini adalah dipilih oleh ketua prodi Anda sendiri. Itu yang pertama kan. Kedua, buku-buku yang disiapkan di perpustakaan itu, itu sudah disesuaikan untuk menunjang kurikulum. Menunjang kurikulum. Jadi sudah disiapkan sesuai dengan tuntutan kurikulum. Itu yang kedua. Berikutnya, juga koleksi itu ditujukan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tridharma program tinggi. Yakni, kegiatan penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, pertanyaannya sekarang untuk Anda kan, tadi Anda disuruh ke perpustakaan untuk baca buku. Pertanyaannya adalah, berapa bukukah Anda harus baca? Paling tidak per minggu. Berapa bukukah per minggu Anda harus baca? Ya, jadi ini menurut para ahli ini ya, bukan kata saya, bukan saya yang bilang. Tapi di mana-mana kalau Anda baca literatur, akan sama seperti ini. Ya, katanya Anda selama perkuliahan harus mampu menuntaskan baca paling tidak empat judul per minggu. Judul yang berbeda ya. Empat judul per minggu Anda harus mampu membacanya. Itu mahasiswa ya, itu mahasiswa. Jadi, empat judul per minggu Anda harus nanti bisa menuntaskan untuk dibaca. Ya, memang berat kan? Berat pasti. Saya tidak tahu, selama ini Anda berapa buku baca per minggu. Atau bahkan barangkali mungkin saja setahun ada berapa buku yang dibaca pernah. Tapi tidak apa-apa dulu. Jadi memang perlu penyesuaian. Terus terang saja kepada Anda semua, saya beritahu bahwa memang kadangkala ada lompatan kan ya, proses belajar di sekolah dengan perguruan tinggi. Ya, kadangkala ada lompatan. Jadi suka kaget ketika diberi banyak tugas, tugas ini, tugas itu disuruh banyak membaca. Tapi itulah nanti, sebetulnya kalau sudah terbiasa tidak jadi masalah. Jadi selanjutnya, mungkin karena tadi saya katakan kepada Anda bahwa Anda sebetulnya yang saya berikan ini hanya pengenalan perustakaan. Ya, pertanyaannya sekarang di mana lokasinya perustakaan kita. Jadi kalau Anda nanti masuk ke gedung politeknik TDC Bandung, Anda masuk ke lantai dua. Ke lantai dua di gedung utama, lihat ruang sembilan, sepuluh, dan sebelas. Jadi tiga ruang itu disatukan dan dibangun sebuah perustakaan. Jadi lantai dua ya, lantai dua ruang sembilan, sepuluh, dan sebelas. Lalu jam bukanya, ini selama pandemi COVID-19, Senin sampai Jumat, pukul 8.30 sampai dengan pukul 15. Jadi nanti ada istirahat pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00. Lalu Sabtu, 8.30 sampai dengan pukul 12.00. Lalu kemudian setelah Anda masuk perustakaan, fasilitas apa yang disediakan di sana? Pertama, ada buku teks. Ada buku teks sebanyak 3.563 semplar. Kalau kita berpisah arah judulnya, lebih 3.000... Judulnya, hampir 3.000. Hampir 3.000 judulnya. Itu esemparanya ya. Judulnya hampir 3.000. Tadi saya katakan Anda diwajibkan membaca buku 4 judul per minggu. Per minggu artinya bahwa satu bulan itu Anda harus habiskan buku. Ya, satu bulannya. Berapa itu ya? Jadi Anda hitung sendiri kalau seminggu 4 judul setahun sudah berapa? Kali 52 kan? 4 kali 52 sama dengan 208. 208 kalau Anda program diploma 3 berarti 3 tahun kali 3. 208 kali 3 artinya 324. Judul buku Anda harus baca selama Anda kuliah. Nah, sekarang judul buku kita hampir 3.000. Tidak akan habis Anda baca. Tidak akan habis. Walaupun 4 judul buku per minggu Anda baca buku-buku yang ada perutakan tidak akan habis Anda baca. Makanya orang sering melihat oh koleksinya hanya segitu. Segitu bagaimana? Untuk baca satu judul buku saja sudah repot. Jangan keribuan. kan? Jadi jangankan ribuan. Jadi itu jumlah yang banyak. Kalau dimampatkan. Kalau tidak dimampatkan ya sedikit. Ada yang perutakan jumlah koleksinya jutaan. Tapi persoalannya terbaca tidak sama kita kan? Itu persoalannya. Ya. Jadi intinya kalaupun misalkan sedikit ada buku di kita intinya adalah dibaca dan diterapkan. Paling penting lagi. Kemudian ada buku referen. Ada 180 exemplar di perustakaan kita. Jadi buku referen ini adalah rata-rata buku tebal. Buku-buku tebal oleh karena itu buku ini tidak dipinjamkan nanti. Buku referen itu ada di perustakaan kita hanya boleh baca di perustakaan saja. Lalu ada fiksi. Fiksi ya semacam novel. Itu ada 14 exemplar. Hanya 14 ya. Kemudian ada e-book. E-book juga kita punya itu ada 250 judul e-book kita. Dan itu bisa nanti kalau Anda perlu itu bisa dibaca di sana. Di perustakaan ada. Kita siapkan itu. Lalu ada tugas akhir dalam pengertian tugas akhir mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus disimpan juga di perustakaan. Jumlahnya adalah 1.449 judul. Jadi kenapa judul itu hanya segitu? Karena kita tiap 5 tahun sekali kita keluarkan. Jadi kalau karya tulis sudah 5 tahun kita keluarkan. Makanya jumlahnya hanya 1.449 ya. Nah lalu pertanyaannya sekarang adalah jenis koleksi apa saja yang boleh dipinjam. Ya. Jadi pada dasarnya semua koleksi bisa Anda pinjam kecuali tadi ada buku repren tidak boleh. Dan tugas akhir mahasiswa juga tidak boleh dipinjam. Hanya boleh baca di perpustakaan saja. Jadi Anda ketika perpustakaan Anda boleh meminjam 4 esemplar 4 buku sekaligus ya. Sekaligus 4. Ya. Itu hak Anda. Lalu selama masa pandemi COVID-19 disarankan supaya Anda menggunakan hak Anda secara maksimal dalam arti bahwa Anda sekali datang ke perpustakaan pinjam langsung 4 buku. Langsung pinjam 4 buku kenapa? Karena nanti supaya Anda jangan sering datang keluar rumah karena ini kan makanya di kuliah online juga sebetulnya Anda kan harus di rumah. Jadi makanya batasi juga ke perpustakaan ya. Caranya seperti itu sekali minjam gunakan hak maksimal Anda. Empat buku langsung pinjam. Nah, gitu kira-kira ya. Lalu berapa lama ini bisa dipinjam? Jadi bisa 14 hari. Dua minggu. Jadi kalau Anda nanti terlambat mengembalikan itu akan dikenakan denda denda 500 rupiah per item per hari. Itu dendanya. Jadi ingat itu. Makanya supaya tidak didendai jangan terlambat gitu saja. ya. Jadi masih ada peraturan lain. Jadi karena waktu kita hanya setengah jam ya. Mungkin tidak sempat saya jelaskan semuanya. Tetapi ketika nanti Anda masuk perpustakaan di sana sudah ada aturan itu. ya. Jadi masuk saja dulu ke perpustakaan aturan semua sudah ada berikut dengan hak dan kewajiban Anda. Jadi perlu juga saya sampaikan bahwa perpustakaan kita di dalam proses pencarian judul buku sudah menggunakan sistem katalog online. Kita sudah menggunakan sistem katalog online. Jadi alamatnya ini seperti terpampang pada layar. Coba Anda nanti setelah mungkin materi ini buka-buka seperti apa dia alamatnya itu. Jadi kalau nanti Anda ingin tahu apa judul buku di pustakaan klik saja itu alamatnya. Jadi kita sekarang secara sepintas saya mau jelaskan bagaimana cara menggunakan katalog online ini. Pertama ketika Anda sudah masuk kepada katalog online ini nama programnya disebut dengan SLIM. SLIM itu singkatan dari Senayan Library Management System. Jadi kita menggunakan sistem itu. Jadi ketika nanti sudah masuk ke sistem di situ langsung ada kotak kotak pencarian. Itu seperti pada gambar. Lalu Anda tinggal mengetikkan judul buku atau kata kunci atau potongan judul buku potongan kata judul buku atau pengarang atau subjek bukunya buku yang Anda inginkan sudah bisa dicari. Akan keluar semua. Nanti Anda tinggal pilih saja yang cocok. Lalu setelah itu diketikkan misalnya statistik untuk kesehatan. Sebelah kanan ada search search. Sebelah kanan ada search pada kotak itu. Jadi search itu berfungsi nanti kalau warnanya sudah berubah jadi hitam. Hitam dia. Kalau belum hitam dia tidak akan jalan. Jadi nanti ketika anda masukkan ke sana arahkan bahwa nanti warnanya berubah jadi hitam. setelah hitam klik saja. Maka akan keluar judul buku yang akan dicari. Misalnya seperti ini ya. Statistik untuk kesehatan. Lalu seperti pada gambar sebelah kiri di bawah ada kata record detail. Ya. record record detail. Maksudnya adalah catatan detail mengenai buku itu. Buku statistik untuk kesehatan. Klik saja itu. Klik itu maka akan muncul data lengkap yang terkait dengan buku itu. jadi pada record detail disitu ada daftar isi bukunya. Daftar isi bukunya sudah ada. Sudah dicantumkan. Kedua book review. review. Artinya ulasan singkat mengenai buku itu sudah dicantumkan. Lalu berikutnya data lengkap buku itu sendiri. Misalnya siapa pengarangnya, di mana diterbitkan, apa penerbitnya, tahun berapa diterbitkan, berapa halamannya, semua sudah ada di situ nanti. Jadi ketika Anda klik tadi record detail itu, semua informasi yang terkait dengan buku itu sudah ada di situ. Lalu kemudian catatan yang paling penting dalam rangka mencari sebuah buku di pustakaan, Anda harus mencatat apa yang dikatakan call number atau bahasa Indonesia sering digunakan dengan kata kalau number nomor panggilnya. Jadi ada yang nomor panggilnya, Anda catat, misalnya di sini untuk tadi buku statistik untuk kesehatan, nomor panggilnya adalah 613.021 SUJS itu adalah nomor panggilnya nanti ya, itu nomor panggilnya. Jadi Anda catat itu, setelah Anda catat nomor panggilnya, baru Anda masuk ke rak, cari di rak nomor itu. Jadi nomor tadi, cari di rak. akan mudah, karena susunan buku di rak sudah disusun secara sistematis berdasarkan sistem jui namanya ya, sistem jui. Jadi sistem ini memang itu yang dipakai seluruh dunia. Kita sudah menerapkan itu, sistem itu, sistem jui namanya. Jadi sistem jui ini nanti sudah memudahkan Anda untuk menemukan bukunya. Nah, gitu kira-kira penjelasan saya secara singkat bagaimana cara menggunakan katalog online. Berikutnya, kita akan sampai kepada kiat menggunakan perbutakan selama masa pandemi ini. jadi pertama nanti ketika Anda mau masuk ke perustakaan Anda wajib menggunakan masker. Wajib menggunakan masker kalau Anda mau masuk perustakaan. Lalu kedua, selama Anda di dalam perustakaan wajib menggunakan masker. jadi jangan hanya masuk saja dipakai. Tapi selama di dalam juga nanti tetap Anda menggunakan masker. Berikutnya, gunakan sinitizer yang telah disediakan baik ketika mau masuk maupun nanti setelah Anda mau keluar. Jadi, sinitizer itu sudah disiapkan oleh perustakaan. Lalu empat, perustakaan digunakan hanya untuk meminjam buku. Ingat itu, selama COVID-19 Anda hanya untuk meminjam buku datang perustakaan. Tidak untuk belajar di perustakaan. Tidak untuk kumpul-kumpul di perustakaan. Tetapi hanya untuk meminjam buku. Kelima, sebelum datang ke perustakaan, gunakan katalog online untuk mengetahui ketersediaan judul buku yang akan dipinjam. Nanti mungkin tempat Anda jauh, di luar kota. Anda mau datang perustakaan mau mencari buku X. Pastikan dulu, bukunya ada tidak. Makanya gunakan katalog online dulu. Kalau sudah ada di katalog online bahwa bukunya ada di perustakaan kita, itu nanti hubungi staff perustakaan. Hubungi staff perustakaan apakah buku itu ada. Jangan-jangan dipinjam. Habis. Kan tidak semua buku esemplaranya banyak. ada yang satu dua hanya kebetulan dipinjam. Makanya nanti hubungi ibu Amalia di sini itu sudah ada nomor WA-nya. Nanti hubungi dia. Itu yang ketujuh. Terakhir tadi sudah saya singgung bahwa gunakan hak peminjam maksimal yakni empat buah buku sekaligus setiap anda datang ke perustakaan. Jadi gunakan itu. Jadi begini kira-kira penjelasan saya mengenai perustakaan tapi kesimpulannya adalah sebetulnya bagi anda mengapa anda perlu ke perustakaan maksudnya adalah juga nanti untuk mengukur isi gelas anda. Artinya bahwa setiap mahasiswa belajar di bukuan tinggi isi gelasnya tidak sama. Ada yang seperempat ada yang setengah ada yang tiga perempat ada yang penuh maksudnya adalah isi otaknya keterampilannya tidak semua maksimal jadi supaya isi gelas anda tambah penuh gunakanlah perustakaan gunakanlah perustakaan karena sumber ilmu ada di situ jadi makanya pertanyaan saya nanti ini sebetulnya pertanyaannya adalah ketika anda sudah keluar yang manakah gelas anda apakah yang seperempat apakah yang setengah tiga perempat atau yang penuh jadi kalau anda menggunakan perustakaan mestinya kan ya membantu menambah isi gelas anda paling tidak dia akan membantu nanti nah saya kira begitu saja hanya saya sarankan ya nanti bahwa di luar dari materi ini anda juga membaca buku ini ada dua buku saya sarankan pertama the power of reading ini buku ini sangat bagus bahasa indonesia judulnya aja bahasa inggris judulnya bahasa indonesia jadi the power of reading ini bagus buku ini dibaca lalu kedua ada buku ini sebetulnya buku ini gratis sudah bisa artinya di jangkau halamannya cukup tebal 400 hal akan lebih bukunya ya terlibat di sisinya disini adalah buku ini nanti ada pengalaman pengalaman orang-orang hebat apa tampaknya kalau dia membaca buku halamannya nanti ada 400 ini ada halamannya ini tinggal anda download ini jadi untuk para mahasiswa yang saya cintai begini kira-kira materi pengenalan perstakaan yang bisa saya sampaikan nanti mungkin kalau ada pertanyaan dari lantai akan saya layan ya terima kasih baik baik itulah tadi pemapanan dari Bapak Dr. Randus Garwi sendiri sudah sangat jelas padat untuk selanjutnya apabila ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan kepada beliau selamat cukup satu orang saja karena waktu yang sudah melanggar juga dari Kimia Rani Kimia Praktis Niyati silahkan dari Kimia Rani Rani mencari buku memakai telepon ini nah bagaimana kata logo tersebut buku yang tersebut tidak tersebut apakah itu habis atau tidak ada apakah boleh mencari tempat lain terima kasih baik pertanyaan dari saudara Rani apakah apabila buku tersebut tidak ada di perpustakaan kita baik itu habis dipinjam atau tidak tersedia apakah boleh baca atau nyari di perpustakaan lain mungkin bisa dijawab langsung oleh Bapak Darwis ya terima kasih untuk Rani ya namanya jadi pateloh online yang ada di yang saya sebutkan tadi alamatnya ya itu kan milik kita artinya semua koleksi yang ada di perpustakaan itu kalau ada datanya di katalog online Anda bisa pinjam kecuali tadi ada berapa yang tidak bisa ya tapi pada dasarnya kan semua bisa dipinjam ya katalog bukunya lalu kemudian kalau tidak ada ini kan ya kalau tidak ada tentunya kalau tidak ada Anda harus keluar kan keluar jadi saya sarankan selain dari perpustakaan Politeknik TDC Bandung ya Anda bisa menjadi anggota di perpustakaan umum di perpustakaan umum ya tapi kalau perpustakaan pukulan tinggi misalnya yang lain Anda tidak akan bisa tapi minjam hanya bisa pakai di tempat saja minjam tidak akan bakal bisa tapi kalau Anda bisa menjadi anggota perpustakaan umum kalau di Bandung di Jalan Soekarno Hatta ada besar perpustakaannya Anda masuk anggota ke sana nanti ada hak Anda untuk minjam tapi saya katakan ulangi bahwa kalau di perpustakaan perpustakaan tinggi yang lain Anda tidak akan bisa minjam hanya bisa menggunakan buku itu di tempat saja ya ya oke ya Pak terima kasih ya terima kasih untuk Saudari Rani mudah-mudahan puas dengan jawabannya untuk selanjutnya kita akhiri saja untuk sesi materi pengendalan perpustakaan ini sekian dari kami wabillahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam asyikumsalam 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 oke sahabat sahabat sekalian teman-teman PKKMB politik di TBC 2020 2021 kita barusan kita barusan sudah mendengarkan paparan atau materi yang disampaikan yang berkaitan dengan perpustakaan ini juga sangat bermanfaat sekali ya barusan materi yang disampaikan tapi boleh dong untuk penyemangat termasuk yang ada di dalam auditorium untuk memberikan tepat tangan dong ya semangat baik Tessela sambil nunggu nih kira-kira kita nanya lagi dong barangkali ada yang mau yang mempunyai suara emas silahkan masih ada tidak kayaknya perlu dikasih tahu ya doorpress-nya apa gitu biar semangat biar pada punya ini gitu ya tadi dengar-dengar dari panitia katanya hadiahnya pulkas 21 ins ya bukan iphone ya iphone katanya iphone ya jangan ya jangan diperkayaannya tapi boleh juga sih ya ada kita aja yang nyanyi gimana biar dapat atau boleh boleh atau saya aja yang nyanyi gimana tapi jangan jangan-jangan nanti kalau saya yang nyanyi tiba-tiba ya bubar semua live semua gitu ada gak nih teman-teman ayo yang mau bernyanyi yang punya bakat gitu ya nanti tinggal dilamekan lembaikan tangannya nanti bisa jadi politeknika apa ayo 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 ada tidak ayo 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 kami masih menunggu untuk teman-teman yang punya suara bakat dalam bernyanyi atau tesela mau nyoba mengeluarkan suara masnya nanti lah pas wisuda aja pas acara wisuda aja nyanyi aja ada tidak aduh kayaknya gak ada nih teman-teman yang mau bernyanyi ini kayaknya masih harus kayaknya masih malu-malu kucing gitu ya masih malu-malu kucing gitu ya dalam studio udah pada ngacungkan ngamekan tangan saya saya katanya saya ibu saya suka-suka oke kayaknya teman-teman dari untuk selanjutnya dari lem dan lem sudah siap ya jadi kalau tidak ada yang menyanyi gak apa-apa dirimu waktu saja ya nanti setelah materi ini atau dari BEM dan Ormawa boleh lah nanti ya baik tesela dipanggil aja nih kayaknya untuk materi berikutnya untuk nanti dikenalkan ya kakak-kakak tingkatnya BEM dan Ormawa ya baik silahkan selanjutnya kami serahkan ke BEM dan teman-temannya silahkan tepuk tangan dulu dong yang ada di dalam audio video Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan semua dari Sabang sampai Merauke Alhamdulillah kita dapat dipertemukan di kampus yang kita cintai ini Politeknik TDC Bandung yang membangga baiklah kawan-kawan kali ini kita akan mengenalkan organisasi yang ada di kampus kita tercinta tempat yang mana kawan-kawan nanti mengembangkan diri melatih kepemimpinan dan mencentak karakter kepemimpinan untuk negara ini 20 tahun ke depan baiklah kawan-kawan untuk mempersingkat waktu mari kita sambut Presiden Mahasiswa Politeknik TDC Bandung dan Wakil Presiden Mahasiswa Politeknik TDC Bandung kepada Saudara Suma Sreendi Arifar Sindapati dan Kurniawan Saputra kami persilahkan untuk naik ke podium Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua hidup mahasiswa hidup rakyat Indonesia Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Yang terhormat Ketua Yayasan Daya Juang Bangsa Bapak Leo Dinata Ginting Yang terhormat Direktur Politeknik TDC Bandung Bapak Dr. Gerinata Ginting SEMM Yang terhormat Wakil Direktur 1 Wakil Direktur 2 dan Wakil Direktur 3 Politeknik TDC Bandung Yang saya hormati Bapak Ibu Dosen serta staff Politeknik TDC Bandung dan kawan-kawan mahasiswa mahasiswi Politeknik TDC Bandung serta mahasiswa mahasiswi baru Politeknik TDC Bandung Alhamdulillahirrahmanirrahim Puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkah rahmat, nikmat, dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul disini kita dapat berjumpa kita dapat bertemu dalam momen yang berbahagia dalam momen yang luar biasa pada saat ini dimanapun kalian berada kawan-kawan semua saya ucapkan selamat datang di kampus kita tercinta kampus para pejuang kampus kebanggaan kita kampus mungil tapi disinilah tiga atau empat tahun ke depan anda akan mengembangkan diri menjadi pribadi-pribadi yang unggul pribadi-pribadi yang akan membawa perubahan dan kemajuan untuk bangsa, negara dan Indonesia terutama sebelum lanjut izinkanlah kami memperkenalkan diri saya Sumas Triyendi Arief Farsindapati selaku presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik TDC Bandung saya dari jurusan teknik otomasi industri angkatan 2017 dan rekan saya ada Perkenalkan nama saya Kurniawan Syahputra dari jurusan teknik sipil 2017 saya disini Alhamdulillah diamanakan sebagai Wakil Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik TDC Bandung Baik kawan-kawan semua saya ucapkan selamat Anda memulai babak baru memulai fase baru di kehidupan Anda Anda menjadi mahasiswa Anda disebut maha atas kesiswaan Anda dan Anda berperan penting dan memiliki tanggung jawab besar sebagai pemuda dan Anda memiliki tanggung jawab yang lebih dari pemuda-pemuda lainnya Di Indonesia menurut data ada 25 juta anak masuk SD tapi hanya 7 jutaan yang hari ini bisa kuliah diantaranya adalah kalian maka dari itu maksimalkan kesempatan ini kawan-kawan buat membangkitkan diri mengembangkan diri menggali potensi diri untuk kemajuan yang akan datang perlu kawan-kawan ketahui juga di perkulian tidak sama dengan di SMA atau SMK di perkulian pembelajaran tidak hanya di ruang kelas kawan-kawan tetapi kawan-kawan akan belajar banyak di luar kelas maka dari itu jangan targetkan IPK tinggi tapi IPK tinggi hanya akan membawa Anda kepanggilan wawancara sudah sampai sampai situ lebih dari itu kepemimpinan kemampuan berorganisasi kemampuan berkomunikasi analytical thinking itu yang lebih penting maka dari itu bukan berarti IPK tinggi tidak penting kalau IPK Anda rendah dipanggil wawancara pun tidak jadi IPK tinggi kemampuan kepemimpinan leadership communication skill analytical thinking itu jauh lebih penting maka dari itu teman-teman belajarlah banyak di luar ruang kelas ikuti kegiatan-kegiatan keorganisasian yang ada di TEDC ikuti dan ikut berperangkat aktif dalam kemahasiswaan dan kemudian kami dengan bangga mempersembahkan sedikit cuplikan dari kegiatan-kegiatan organisasi kemahasiswaan yang ada di Politeknik TEDC Bandung selamat menyaksikan hidup mahasiswa hidup mahasiswa hidup rakyat Indonesia hidup rakyat Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Sumastri Andi Arifar Sindapati selaku presiden badan eksekutif mahasiswa Politeknik TEDC Bandung saya Kurnilansyah Putra selaku wakil presiden badan eksekutif mahasiswa Politeknik TEDC Bandung hari ini mahasiswa membutuhkan lebih dari hanya sekedar kemampuan akademik semakin ketat persaingan di era globalisasi mengharuskan mahasiswa tidak menjadi mahasiswa yang biasa-biasa saja jika ingin sukses memimpin berkomunikasi adalah salah satu kuncinya BEM merupakan salah satu tempat untuk mengembangkan subskill tersebut BEM mempunyai WNM sebagai penentu kebijakan yang ada di perguruan tinggi jadi ada dua pilihan penentu kebijakan dan menerima kebijakan dalam menunjukkan tujuannya badan eksekutif mahasiswa membentuk struktural kepengurusan untuk menggerakkan roda organisasi selamat menikmati 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 Saya, salam cinta, salam hangat, tunjukkan semangat kita, semangat elektro. Saya Gina Ramadhan, kedua himpunan mahasiswa elektro. Saya Mawar Kugar, wakil kedua himpunan mahasiswa elektro. Kami berdua mengucapkan selamat datang. Selamat bergabung menjadi kelajuan dari satu percinta ini. Himpunan mahasiswa elektro adalah organisasi mahasiswa di Politeknik TDC Bandung yang menjadi tempat atau wadah untuk menemangkan soft skill maupun hard skill. HME berdiri pada tanggal 3 Mei 2006. HME ada karena mahasiswa jurusan elektro yang bersatu dengan memiliki visi dan tujuan yang sama. Kekunan mahasiswa elektro. Di sini kalian akan mempelajari banyak yang pertama keluargaan, resah tanggung jawab, manajemen waktu. Dan di sini juga kalian akan mempelajari tentang akademi dan mempelajari agama Islam. HME merupakan rumah pertama keluargaan di Kampus Politeknik TDC Bandung yang menyambut dan merangkul kalian pertama kali hingga ketika akhir perjuangan kalian. Dengan segala sukacita, kita bergadeng tangan, mewujudkan visi dan misi yang sama dan mencapai tujuan yang sama. HME adalah organisasi yang berada di keluargaan, mewujudkan interaksi antara jumlah teknik elektro dan teknik informasi industri yang solid, harmonis, dan kondusif. Serta menciptakan mahasiswa yang berkualitas dari segi akademi Kekunan Lampadepun. Kekunan mahasiswa elektro adalah tempat di mana kita membangun bakat yang ada di dalam diri kita. Yang di mana, tempat di sempurna adalah tempat di mana kita untuk membentuk suatu karakter dan mengembangkan rasa kepercayaan diri yang menjadikan kita mahasiswa yang nepatif dan kreatif. HME itu lebih dari sekitar hiburan. HME itu lebih tempat segeru. Tempat kita bertemu orang-orang baru, bersosialisasi, membangun diri, ya gitu loh. Karena di HME itu banyak orang-orang hebat yang pasti bisa membantu kita untuk jadi baik-baik dan baik-baik dari kita. Ini himpunanku. Ini rumahku. Ini keluargaku. Tempatku untuk pulang merasakan kebahagiaan. Ini kami. Susah senang bersama kami lewati. Di sini kami banyak belajar tentang kepemimpinan, Tentang perkuliahan, Tentang persahabatan, Tentang solidaritas dan sosialitas, Sampai kesuksesan itu tiba, Kita tetaplah bagian himpunan mahasiswa elektronik. Tuhan yang mahasiswa untuk kedua orang tua, Untuk disuksesikan kita semua, Tunjukkan, Semangat kita, AOM, ELEKTRO! U.S. ELEKTRO! U.S. ELEKTRO! U.S. ELEKTRO! 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 Pada tahun ini kami berharap kepada rekan-rekan, Agar dapat bergabung bersama kami di keluarga himpunan mahasiswa elektronik, Sebagai generasi penerus. Dan kami berharap juga kalian dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Selamat bergabung, Selamat berjuang bersama-sama, Kami ingin ke kalian. Tunjukkan, Semangat kita, Semangat, ELEKTRO! U.S. ELEKTRO! U.S. ELEKTRO! U.S. ELEKTRO! U.S. ELEKTRO! 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 Himpunan mahasiswa teknik informatika, Yang juga termasuk di Organisasi Mahasiswa Politeknik TDC Bandung, Berdiri pada tanggal 15 Desember 2010, Dari Perkumpulan Mahasiswa Teknik Informatika dan Teknik Komputer, Dan tujuan dari HMTI pada periode 2019-2020, Adalah menciptakan anggota yang disiplin berbudi pekerti mulia, Kritis, kreatif, dan inovatif, Serta memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi. Secara struktural himpunan, Ini memiliki divisi atau bagian tertentu. Ada Ketua Himpunan dan Wakil Ketua Himpunan, Sekretaris Umum, Pendahara Umum, Dan memiliki lima divisi, Yaitu, Yang pertama, internal. Internal untuk mengurus sektor dalam kampus. Yang kedua, eksternal mengurus bagian luar kampus. Yang ketiga, infokom mengurus media, Dan informasi untuk himpunan mahasiswa teknik informatika. Yang keempat, minat bakat, Mengurus dan mengolah minat serta bakat akademik maupun non-akademik dalam himpunan mahasiswa teknik informatika. Yang kelima, ada KWU, Kewirausahaan mengurus bagian wira usaha dalam himpunan mahasiswa teknik informatika. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan untuk keluarga baru kami, mahasiswa baru angkatan 2020, Kami tunggu kalian di rumah baru, Kalian yaitu himpunan mahasiswa teknik informatika. Karena menjadi mahasiswa bukan hanya sekedar mengembangkan hard skill, Tapi kita juga membutuhkan mengembangkan soft skill, Yang bisa bermanfaat untuk diri kalian sendiri, Dan bermanfaat juga untuk lingkungan kalian sendiri. Hantai, we work together. Hantai, we work together. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!